Nah, ini jadi tips buat kamu semua teman-teman. Kalau minim budget, kita jalan-jalan ke Bali hanya buat ngerasain suasana di Bali. Mending kamu semua beli batu alam, kemudian dipasangin di interior kamu, atau di kamar mandi kamu, dan rasain nuansa Bali di rumah. Kembali lagi di channel Batu Alam Jakarta. Tempat di mana kamu lebih mudah mengetahui batu alam lewat video. Terima kasih sudah menonton! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi sama Batu Alam Jakarta. Semoga kamu semua sehat selalu dan terus sukses. Nah, kali ini kita bakal nge-review satu produk batu alam yang udah gak asing lagi, terutama buat penggemar-penggemar batu alam dan pemilik rumah-rumah mewah. Juga, buat kamu yang seling jalan-jalan ke resort, tentu batu ini udah gak asing. Karena batu jenis palimanan ini banyak banget dipakai di resort-resort, terutama kalau kamu semua jalan-jalan ke Bali. Nah, sebelum kita lanjutin video, jangan lupa klik subscribe, tombol subscribe di bawah ini, dan tekan tombol lonceng, biar kamu semua gak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya dari Batu Alam Jakarta. Oke, kali ini kita bakal nge-review apa ini batunya ini ya? Udah tau kan? Tentu udah pada banyak yang tau nih. Ini batu palimanan. Nah, atau kalau kita di luar negeri, batu ini banyak dikenal sebagai batu yang disebut dengan palimu. Nah, batu palimanan ini ada dua jenis. Yang pertama, golden palimu. Golden palimu dan yang kedua adalah white palimu. Nah, ini bisa kita lihat. Saya akan dekatkan ke kamera. Yang pertama adalah jenis golden palimu, dan yang kedua adalah white palimu. Nah, Ini jenisnya. Apa yang membedakan? Kita akan bahas satu persatu. Oke, sebelum kita bahas satu persatu, untuk jenisnya tadi, saya akan jelaskan, terangkan ke teman-teman, karakteristik dari batu palimanan ini. Jadi, batu palimanan ini salah satu kategori batuan solid, teman-teman. Kenapa disebut batuan solid? Batu ini lebih padat ketimbang batu-batu yang lain. Misalnya, jika dibandingkan dengan batu paras juga. Dan batu-batu yang dari Bali itu ada beberapa yang memang dia porus. Nah, kalau batu ini padat. Sehingga batu ini cocok banget nih kalau dipasangin buat di eksterior, apalagi di interior. Karena untuk kategori batuan solid ini, lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Jadi, nggak usah khawatir. Kalau sobat ini mau pasangin dimanapun, mau untuk dinding, untuk di dalam rumah, di fasad, kemudian di kamar mandi, segala macam, bisa. Bahkan di resort-resort ini banyak dipasang di kamar mandi ataupun di tepian kolam renang. So, nggak usah khawatir ya. Lumut nggak bakal mendekat. Ya, paling antisipasinya cuma di coating aja. Cukuplah. 5 tahun sekali di coating udah sangat aman buat batu-batuan tipe solid seperti ini. Nah, dari teksturnya, jadi batu ini lebih padat, seperti yang saya bilang tadi. Jadi, lebih padat. Kemudian, ada seperti bintik-bintik hitam di dasaran jenis batunya. Kemudian, ada urat, terutama untuk di batu gold palimu. Nah, untuk di gold palimu nanti ada sedikit urat, tapi nggak terlalu terlihat. Nah. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu untuk jenis batu. Yang pertama, yang mana dulu ya? Putih? Atau yang kuning? Oke, saya tentuin ya. Saya bahas yang putih dulu. Nah, ini batu palimanan putih, teman-teman. Kalau batu palimanan putih ini, dia lebih, warnanya lebih rata ya. Warnanya sama ya. Satu batu dengan batu yang lain itu gradasinya nggak terlalu beda. Nah, seperti ini. Nanti kita akan basahin, biar lebih terlihat motif batunya. Nah, jadi seperti ini, warnanya lebih rata. Warna dasarnya adalah putih krem, kemudian ada sedikit bintik-bintik hitam. Ada sedikit bintik-bintik hitam. Tapi nanti kalau udah di coating ini nggak terlihat. Seperti ini. Dari finishing-nya, batu ini ada dua yang secara umum. Yang pertama adalah, tipe rata alam seperti ini. Kenapa dibilang rata alam? Karena permukaannya ini yang alami. Jadi, untuk sebelah sisi yang belakang dipotong mesin. Nah, nanti yang dipasang tampak dari luar, itu seperti ini. Jadi, alaminya yang di luar. Sehingga nanti kalau dipasangin sebagai di dinding, atau bahkan di dalam kamar mandi, ini akan memberikan kesan yang sangat alami. Jadi, kita nggak bakal bosen tuh di kamar mandi tuh. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman tadi, sekali lagi saya bilang, di awal kalau teman-teman sering main kerisot ke Bali, gitu ya, itu banyak banget nih, yang pasangin batu palimanan ini untuk area-area interior. Nah, ini untuk yang rata alam. Bisa dilihat di kamera ya. Kita lihat. Seperti ini. Bisa putar. Alaminya terlihat. Nah, nanti untuk hasil pasang, setelah ini kita akan play. Untuk hasil pemasangan, video-video hasil pemasangan batu palimanan putihnya. Oke. Maka jangan sampai kesekip videonya. Terus pantengin. Jangan pernah kesekip. Karena lo bakal kelewatan. Kamu semua bakal kelewatan informasi-informasi dari batu alam Jakarta. Sayang banget kan kalau sampai kelewatan kan. Nah, ini untuk yang rata alam. Kemudian yang kedua adalah white palimu rata mesin. Kenapa dibilang rata mesin? Karena ini dipotong pakai mesin ini. Dua permukaannya dipotong mesin. Seperti ini ya. Jadi depan dan belakang itu sama. Nah, begini. Nah, untuk yang dipasang yang sebelah mana? Dua-duanya bisa. Jadi tinggal tukang aplikatornya, tinggal pilih permukaan batu yang terlihat lebih rapi. maka itu yang tampak di luar. Dari sisi teksturnya, warna segala macam akan lebih terlihat. Polos kremnya, kemudian ada sedikit bintik-bintik hitam yang transparan. Nah, saat nanti di coating, bintik-bintik hitam ini akan lebih tersamarkan. Sama kalau teman-teman nanti pakai coating yang doff natural. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut ke golden palimu, kita lihat dulu beberapa video hasil pemasangan dari batu white palimu ini. Oke? Cek ya! Keren-keren kan hasil pemasangannya? Nah, ini jadi tips buat kamu semua, teman-teman. Kalau minim budget, kita jalan-jalan ke Bali hanya buat ngerasain suasana di Bali. Mending kamu semua beli batu alam, kemudian dipasangin di interior kamu atau di kamar mandi kamu dan ngerasain nuansa Bali di rumah. Jadi, simple kok. untuk pemasangan batu alam itu ya nggak harus banyak-banyak amat karena beberapa titik yang penempatannya tepat justru bikin kamu semakin betah tinggal di rumah. Oke? jangan lupa jangan lupa nih tekan tombol lonceng di bawah subscribe. Jangan lupa kita lanjutin untuk review yang berikutnya. Sesuai janji saya tadi, setelah kamu lihat beberapa contoh pemasangan batu white palimu apa kira-kira rencana kamu ke depan? Yakin masih mau pakai dinding yang biasa-biasa aja? Kalau saya nih langsung deh mau saya make over semua kamar mandi yang ada di rumah biar lebih petah. Kita lanjutin. Sekarang batu golden palimu. Nah, ini golden palimu atau palimanan kuning. Golden palimu ini pada dasarnya warna dasar batunya tersama. Krem keputihan. Yang bedain antara golden palimu sama white palimu ini adalah urat-urat nih. Nah, lebih uniknya ini lagi. Golden palimu ini memiliki urat-urat melintang seperti marmer. Seperti marmer. Kalau teman-teman sering lihat marmer maka hampir mendekati warna-warna dari golden palimu ini. Nah, seperti ini. Saya zoom. Zoom ya. Saya putar ya. Jadi warna coklat kemerahan ini yang menjadi andalan dari golden palimu. ketika nanti dipasangin di dinding ini akan membentuk urat-urat yang melintang yang membuat dinding kamu semua ini semakin alami. Nah, secara finishing golden palimu ini juga ada dua macam. Yang pertama adalah rata alam. Persis seperti white palimu tadi. Nah, rata alam ini juga permukaannya saya tidak jelaskan ulang ya karena tadi sudah dijelasin. Jadi seperti ini. lebih alami. Cuma nanti warna golden palimu ini lebih akan kontras ketika dipasangin di dinding. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang suka warna rame. Itu kembali ke selera ya. Jadi teman-teman nanti mau pakai white palimu atau golden palimu itu kembali ke selera teman-teman. Jadi kalau seleranya yang warnanya rame cerah-cerah Nah, ini bisa jadi pilihan prioritas. Tapi kalau lebih suka yang warna kalem-kalem lah yang seperti yang lagi ngomong nih kalem-kalem gitu. Nah, ini bisa pakai white palimu. Ini warnanya lebih soft. Jadi gitu. Mungkin kalau dilihat di luar warnanya lebih sama. Jadi nggak terlalu banyak warna-warna cerah. Nah, tapi buat kamu yang suka warna-warna warna yang cerah nah, ini bisa jadi pilihan utama nih. Nah, ini yang dari RTA kemudian yang RTM yang rata mesin nah, seperti ini sama potongannya seperti tadi. Potongannya juga flat, rata sama depan belakang hanya saja nanti ada urat-urat melintang seperti ini. Jadi, urat-urat melintang ini merupakan ciri khas dari golden palimu. Nah, itu tadi dua jenis batu palimanan. Nah, di pasaran batu palimanan ini banyak sekali ukuran yang tersedia. Ini mulai dari 10-20, 20-20, 15-30, 20-40 dan banyak beberapa ukuran lain yang kamu semua bisa customize. Maksimal bisa diproduksi dalam ukuran 40x60. Jadi memang kalau balokan batu palimanan ini nggak bisa selebar batu andesit. Dia bisa di maksimal 40x60. Nah, untuk pemasangannya juga banyak banget variasi pemasangan yang bisa kamu kombinasiin atau bisa kamu pilih untuk dipasangin di rumah. Nah, beberapa contoh untuk pola pemasangan kita bisa lihat setelah ini nanti saya akan play beberapa video hasil pemasangan dari batu palimanan. Itu ada palimanan pemasangan cowboy, ada pemasangan susun bata, kemudian ada pemasangan yang timbul tenggelam. Nah, ini banyak banget alternatif yang kreasi-kreasi ini nggak ada habisnya karena setiap tahun contohnya kayak batu alam Jakarta sendiri ini banyak mengeluarkan inovasi-inovasi dalam hal pemasangan. Jadi, walaupun sama jenis batunya tapi kita semua nggak akan bosan. Oke? Sebelum kita coba nanti kita basahin biar kamu semua tahu motif batu ini ketika nanti sudah dipasang dan di coating. Kita lihat dulu hasil pemasangan dari batu apa tadi? Masih ingat? Golden Palimu. Kita lihat ya. Patengin terus jangan sampai kesekip. Tadi sudah lihat kan hasil pemasangan batu Golden Palimu-nya. keren-keren pastinya ya. Nah, memang uniknya batu alam itu seperti itu. Bikin rumah yang biasa-biasa saja jadi lebih istimewa. Nah, yang sudah istimewa jadi lebih kerasa resort-resort mewah di Bali. So, buat kamu jangan sampai nih rumahnya nggak ada batu alamnya sama sekali. Nggak harus banyak sebenarnya. Sedikit tapi penempatan yang tepat, desain yang tepat itu bisa bikin rumah kamu semakin keren pastinya. oke, kita lanjutin sesuai janji tadi setelah lihat video-video yang keren untuk pemasangan Golden Palimu. Nah, sekarang saya mau lihat ini ke teman-teman bagaimana batu ini kalau nanti sudah dipasang dan di coating. Nah, coating itu adalah pelapis untuk melindungi permukaan batu alam dari perubahan cuaca dari lumut gitu ya, jadi kotoran-kotoran. Nah, coating itu juga selain melindungi dia memberikan efek yang warna yang lebih terang. Jadi, nanti batu itu seperti tampak basah terutama untuk coating gloss ya. Jadi, batu itu akan terlihat tampak terus baru. Nah, di sini saya nggak akan praktekkan untuk finishing coatingnya tapi akan kita semprot pakai air ini. Bagaimana sebelum dan sesudah di coating. Jadi, nanti teman-teman itu bisa tentukan coating apa yang tepat untuk batu ini atau justru malah kalau ketika dipasangkan di interior ini mau usah coating atau nggak ya itu kembali ke teman-teman semua nanti sebagai pemilik rumah. Oke, kita lanjut. Nah, ini batu white palimo kamera. Nah, ini white palimo kondisi kering. Ini saya akan basahin. Sebenarnya kalau untuk di batu palimanan ini sendiri nggak akan banyak merubah warna ketika batu itu di coating atau nggak. Nah, tapi daripada kalian semua penasaran langsung kita coba kita semprot pakai air. Kenapa kok air? Air ini mewakili warna coating nanti ketika sudah batu ini udah di coating. Jadi, teman-teman kalau misalnya beli batu alam kemudian nanti setelah coating seperti apa hasilnya? Udah, tinggal ambil batunya cari air disemprot. Kurang lebih nanti hasilnya itu nggak akan beda. Jadi, kalau teman-teman udah semprot ya itu hasil coatingnya seperti itu nanti. Kecuali untuk beberapa tipikal tipe coating ya. Misalnya kayak coating yang apa natural atau black itu beda. Tapi untuk coating gloss ini nanti akan terbagi dengan air yang kita semprotkan ke permukaan batu. Oke, kita akan semprot. Nah, ini pun sisi kering. Ini langsung saya semprot di depan kamera. dingin. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dengan coating gloss. Jadi, warna batu akan lebih terlihat. Ini white palimo tadi. Ini akan ada urat-urat juga yang kecil yang bakal kelihatan. Karena apa? Coating ini menimbulkan, lebih menimbulkan warna batunya. Jadi, urat-urat yang awalnya nggak terlihat, ini akan terlihat. Jadi, batu juga akan terlihat lebih bersih. Nah, seperti ini. Ini untuk yang RTA-nya. Kita juga akan coba ke yang RTM. Kita lihat ya. Nah, warna kremnya lebih kelihatan. Juga nggak ada urat-urat tipis. Seperti ini. Ya? Oke, kita juga akan coba untuk di yang golden palimo, yang RTM dulu. Nah, urat-urat ini nggak terlalu kelihatan. Tapi, nanti ketika kita semprot, urat-uratnya akan kelihatan nampak. Nah, ini sebelum. Sebelum. Oke, kita akan semprot, kita lihat. Nanti teman-teman bisa langsung lihat bedanya. Tarang! uratnya akan terlihat lebih terang. Ya? Ini teman-teman bisa bayangin nih, nanti ketika batu ini di coating dan dipasangin di dinding, bakal jadi seperti apa. Nah, kita coba untuk yang RTA. Lihat, ini sebelumnya. Dan kita lihat setelah ter-coating seperti apa. Langsung, nggak tunggu nanti, kita langsung coba. Wow! Keren! Motif-motifnya luar biasa. Seperti ini. Nah, jadi intinya teman-teman, setelah di coating batu ini akan lebih terang warnanya, uratnya akan lebih terlihat. Nah, oke ya. Ini sudah detail banget. Tinggal teman-teman tentukan bagian mana yang bakal teman-teman pasangin batu alam. Ingat, batu alam, pasang batu alam itu nggak harus banyak. Nggak harus banyak. yang penting catat-catatnya adalah penempatan yang tepat disesuaikan dengan desain rumah yang tepat, maka hasilnya yang pastinya jauh lebih hebat. Jadi, jangan asal pasang. Nah, itu ya video review kali ini. Jadi, jangan biarin rumah kamu biasa-biasa aja. Jangan biarin rumah kamu terlihat nggak istimewa. Tapi, kamu harus bisa bikin rumah kamu seistimewa resort-resort di Bali sana. Oke, sampai jumpa dengan Batu Alam Jakarta di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, dukung kami terus biar kamu semua nggak ketinggalan informasi-informasi biar kami terus berkarya untuk ngasih informasi terupdate dan terkini seputar Batu Alam. Sampai jumpa. Da! Sampai jumpa. Sampai jumpa.